Intro Terima kasih Anda masih bersama kami. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar ajang Modest Fashion Founder Fund 2021. Ajang ini berupa pendampingan brand Modest Fashion untuk busana muslim agar dapat mengembangkan bisnis termasuk meningkatkan kapasitas dan akses permodalan. Dalam acara peluncuran yang digelar secara daring selasa kemarin, program yang pertama kali dilaksanakan pada 2019 ini meliputi kegiatan Capital Accelerator dan Capacity Building bagi para founder brand Modest Fashion. Bekerjasama dengan Franka Surya, co-founder Marka Mari, dan Modest Fashion Weeks, program ini akan memilih 20 brand Modest Fashion terbaik untuk mengikuti kreatif workshop dengan mentor dari dalam dan luar negeri. Selain itu, brand terpilih berkesempatan mendapatkan pembiayaan melalui pitching kepada lembaga pendanaan dan investor. Pada 2019, ajang Modest Fund telah melahirkan top 20 yang terdiri dari brand Modest Fashion yang kuat secara bisnis. Di antaranya Dressovia, Swim Suites, Monica Jeffrey, dan brand lainnya. Direktur Akses Pembiayaan Kamen Parek Rauf menjelaskan program ini membantu menyiapkan founder brand Modest Fashion untuk siap dilirik oleh potensial investor. Nah, kami melihat bahwa literasi keuangan itu merupakan sesuatu ilmu yang penting dimiliki oleh pelaku usaha. Banyak yang kita lihat belum terlalu paham tentang bagaimana sih memanage keuangan perusahaannya. Uang bisnis sama uang pribadi masih nyampur. Nah, ini salah satu yang akan kita sampaikan pada nanti mentoring. Tahapan Modest Fund 2021 dimulai dengan pendaftaran secara daring. Mulai 23 Februari hingga 13 Maret 2021. Selanjutnya, 100 peserta akan dipilih berdasarkan hasil wawancara daring bersama orang-orang dari dunia fashion hingga perbankan. Peserta lalu akan diseleksi lagi menjadi 20 terbaik untuk mengikuti loka karya kreatif bersama mentor berbagai bidang. Dari Jakarta, Tim Liputan Inspira TV melaporkan.